Ada yang berbeda di perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini. Mengusung tema goresan juang kemerdekaan, sebanyak 28 dari sekitar 3.000 koleksi lukisan istana akan ditampilkan. Dan ini untuk pertama kalinya koleksi lukisan istana kepresidenan ini akan dipamerkan pada publik. Dulu kita punya museum, tetapi sekarang karena keterbatasan tempat di Istana Kepresidenan Jakarta sudah tidak ada museum lagi. Sehingga banyak masyarakat yang ingin melihat koleksi Istana Kepresidenan. Menghadirkan 21 karya pelukis kenamaan di antaranya Raden Saleh, Sujoyono, hingga sejumlah tokoh terkemuka tanah air seperti Presiden Indonesia pertama Soekarno dengan karyanya Rini. Nilai aset negara yang sangat tinggi ini membuat panitia tak main-main mempersiapkan pameran. Rangkaian persiapan sudah dimulai sejak tiga bulan lalu, sementara untuk preservasi atau pemeliharaan koleksi lukisan dilakukan satu bulan kebelakang. Karya-karya yang dikoleksi di Istana itu cenderung sudah mengalami perubahan ya, baik struktur bahannya maupun pigmentnya. Jadi efeknya sangat luar biasa terhadap karya seni. Preservasi lukisan dimulai dari pembersihan debu, fungidasi untuk menghilangkan jamur, dan perbaikan frame. Setelah lukisan selesai dipreservasi, lukisan dikemas agar tahan guncangan yang dapat mempengaruhi kondisi kanvas. Sejak Jumat lalu, lukisan-lukisan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Bogor, Cipanas, dan Yogyakarta dipindahkan ke lokasi pameran yaitu Galeri Nasional Indonesia. Ke-28 lukisan ini siap dinikmati masyarakat umum secara gratis selama bulan Agustus 2016 mulai jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Gita Ayu Pratiwi, Tias Adinda, melaporkan untuk NET.